Suasana jalur tikus Karawang-Subang dipadati para pemudik hingga selasa 11 Mei 2021 malam. Bahkan, warga sekitar mendukung para pemudik yang melintas jalur tersebut. Dikabarkan bahwa dukungan kepada pemudik dilakukan lewat poster hingga pengeras suara. Dari pantauan Tribun Jabar.id, para pemudik masuk jalur tikus lewat Jalan Nasional Pantura dimulai dari Karawang hingga Subang. Pemudik yang melewati jalur tikus tersebut dikabarkan dapat lolos dari dua pos penyekatan yang ada. Suasana di jalur tikus diwarnai euforia warga sekitar yang banyak memberikan dukungan terhadap pemudik. Dukungan terhadap pemudik dilakukan baik melakukan poster-poster maupun pengeras suara yang mendoakan keselamatan para pemudik. Astri, 24 tahun pemudik asal Jakarta tujuan Sidoar, Jawa-Jawa Timur mengungkap terkait jalur itu. Ia mengaku merasa senang lantaran bisa menghindari pos penyekatan. Tergantung video yang tersebar luas mengenai dukungan untuk para pemudik, seorang warga berinisial IF memberikan keterangan. IF mengaku warga hanya ingin membantu sesama saudaranya yang saat ini sedang melakukan perjalanan mudik. Kenal tidak demikian dijelaskan IF, warga berbuat seperti itu bukan karena tidak mendukung kebijakan larangan mudik dari pemerintah. Terima kasih telah menonton! Oke, perbatasan Subang-Kerawang kembali ditutup Hati-hati di jalannya, kita kasih jalan keluar buat kalian pulang Jalan tikus kembali, dikembalikan Lewat kebon buat para pemudik selama sampai tujuan Hati-hati di jalannya, yuk Kerawang Subang, perbatasan kembali ditutup Hati-hati ya buat pemudik Kita kasih jalan tikus buat kalian Biar bisa berjumpa sama keluarga Demikianlah informasi dari Tribun News Update Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya